Intro Shalom everyone, welcome to Devotion from Nation Pagi hari ini dengan suka cinta saya menyapa anda dari tempat ini Dari berbagai kota di Asia, beberapa negara dan juga Amerika Saya menyapa anda shalom, saya berdoa dari tempat ini Semua anda dalam keadaan sehat Pagi hari ini I just wanna share to you about one topic Yaitu break your limit Saya percaya bahwa yang dimaksud dengan break your limit Menembus batas adalah hidup yang mampu melewati batas yang ada Dimana batasan tidak lagi menjadi sebuah penghalang Saya percaya situasi hari ini memang semua kita masih menghadapi situasi pandemi Dimana-mana di seluruh dunia Bahkan beberapa teman-teman menyatakan bahwa negara mereka sekarang sedang lockdown dan semuanya Sehingga seolah-olah kita semua dibatasi dengan berbagai macam persoalan yang ada Termasuk COVID-19 Tapi hari ini saya mau menyampaikan sebuah pesan yang begitu kuat yang ada di hati saya Yaitu sebuah kalimat break your limit Saya percaya bahwa Tuhan menginginkan setiap anda dan saya tidak dibatasi dengan apapun Tapi Tuhan menginginkan anda dan saya break your limit This morning I just want to share the message Bahwa Tuhan mengatakan bahwa Come on nak, ayo nak semuanya break your limit Karena kita gak boleh hidup dihalangi oleh batasan-batasan yang ada Saya tahu ruang gerak kita semuanya dibatasi dengan berbagai macam Tapi saya percaya dalam situasi yang terbatas pun Tuhan mau supaya kita hidup menembus batas Saya mau sampaikan bahwa hidup menembus batas break the limit Berbeda tidak sama dengan hidup tanpa batas Kenapa saudara? Karena kalau hidup tanpa batas membuat dunia kita gak nyata lagi Sehingga kita hidup dengan impian-impian Tapi kita tidak memiliki sebuah kenyataan realita dalam kehidupan kita Saya percaya Tuhan kepingin bukan kita hidup tanpa batas Lalu kita menghayal, mengimpikan sesuatu yang gak kunjung datang Tapi Tuhan mengajarkan kita sebuah realita bahwa Kita hidup di dunia dimana begitu banyak batasan Begitu banyak hal-hal yang membatasi kita Dalam pergerakan kita, dalam ibadah kita, dalam semua hal Dalam pelayanan, dalam kehidupan But the word the Lord said to us Break your limit Tembus batasan itu Sekalipun dalam kehidupan Anda Anda menghadapi berbagai macam batasan yang ada Tapi Anda harus menembus batas itu Nah ini yang Tuhan mau dalam kehidupan Anda The reason, mungkin ada berkata Why pastor kita harus menembus batas Sementara ada begitu banyak hal yang membatasi kita Termasuk pandemik dan sebagainya What should I do? Apa yang mesti aku lakukan? Apakah benar Tuhan menginginkan aku menembus batas? Sementara ada begitu banyak batasan-batasan dalam kehidupan saya Saya dibatasi dengan A, B, C Masalah, proses, pergumulan, dan sebagainya But the Lord said very clear Break your limit Ayo tembus batasan itu Saya mau kasih sebuah alasan, reason Kenapa kita harus hidup melampaui batas Menembus batas Kita harus break your limit Break our limit Alasannya cuma satu saudara Yaitu dalam kehidupan Anda dan saya Ada karakter ilahi, ada benih ilahi Dalam kehidupan Anda 1 Yones 3 ayat 9 Dikatakan jelas sekali bahwa ada karakter ilahi Ada benih ilahi Karena ada benih ilahi Di dalam kehidupan Anda Yaitu sifat Allah, potensi Allah Itu sebabnya kita percaya dalam kehidupan kita Tidak ada lagi batasan Sekalipun kita ada batasan-batasan You can break your limit Kita bisa menembus batasan itu Not because of your strength, your power But because the spirit of the Lord Bukan karena kuat-kuasamu Bukan karena kehebatanmu Tapi karena ada benih ilahi Ada sifat ilahi Ada karakter ilahi Sehingga kita dihalangi oleh batasan apapun Kita bisa menembus batas itu Nah ini yang Tuhan mau Untuk kita pelajari Untuk kita lakukan Break your limit Apapun situasi Anda hari ini I just want to encourage you Dimanapun Anda berada In all Asia and USA Dimanapun Anda berada Australia I just want to encourage you this morning Come on, break your limit It doesn't matter how many Betapa banyak batasan-batasan Yang menghalangi kehidupan Anda Pelayanan Anda Come on, you can do it Because the spirit of the Lord upon you Karena roh Allah ada dalam kamu Dan benih ilahi ini Ada dan tinggal di dalam Anda Itu sebabnya I believe You can break your limit Ayo ini alasan yang pertama Alasan yang kedua Masmur 8, 5 dan 7 Karena kita dibentuk Hampir serupa dengan Allah Dimakotai dengan kemuliaan, hormat Serta diberi kuasa Atas semua ciptaan Tuhan Masmur 8 Dan juga 1 Yohanes 3 Menjadi reason yang kuat You can do it You can break your limit Karena ada karakter ilahi Karena ada potensi Allah Sifat Allah Yang tinggal di dalam Anda Dan Allah juga Meng-create kita Serupa segama dengan Allah Memakotai kita dengan kemuliaan, hormat Dan diberi kuasa Jadi saudara Tidak ada yang bisa menghadang Anda Kedepan sekalipun Ada banyak rintangan, tantangan Memang kita akan menghadapi proses Memang gak mudah Memang kita berdarah-darah Tapi you can do it You can break your limit That's what the Bible say That was the Bible promise to you Itu yang Alkitab janjikan Dalam kehidupan Anda Jadi ayo kita sama-sama You can do it Mari kita tembus batas itu Lalu apa yang mesti kita lakukan Pastor Robert Saya cuma menyampaikan Ada 3 hal 3 pikiran Yang harus hilang Dari kehidupan Anda Yang pertama Jangan pernah ngomong Jangan pernah berpikir Bahwa tidak bisa Kenapa? Karena ini menjadi sebuah batasan Ketika seseorang berkata I cannot do it Saya gak bisa lakukan Anda mulai berpikir Anda gak bisa Maka sebenarnya Anda sedang Membuat batasan sendiri Anda sedang membangun tembok Sehingga Anda Bukan gak bisa Menebus batas Tapi karena Anda Yang mengatakannya Dan berpikir Maka itu menjadi Sebuah batasan Perkataanmu Pikiranmu Bisa menjadi batasan Sehingga menghalangi Anda Break your limit Hari ini I just want to encourage you The first You must do it Adalah Jangan pernah berpikir Mengomong bahwa Anda tidak bisa Yang kedua adalah Perkataan Jangan pernah keluar Dari perkataan Anda Atau pikiran Anda Bahwa tidak mungkin Ketika Anda percaya Bahwa tidak bisa Tidak mungkin Maka itu akan menjadi Batasan Dan sekalipun Anda Mengakui Bahwa itu Tuhan Ketika Anda bilang Tidak mungkin Berarti sebenarnya Anda Tidak mempercayai Tuhan Karena saya percaya For God Anything is possible Semuanya Tidak ada yang mustahil Nothing is impossible Dengan Tuhan Anda tidak boleh Ngomong Tidak mungkin Itu sebabnya Saya berdoa Supaya Anda dan saya Tetap berkata Bahwa Tuhan Bersama Engkau Kami mungkin Bersama Engkau Kami akan melakukan itu We can do it With God together Itu yang kedua Lalu Jangan pernah ngomong Bahwa tidak mau Seketika Anda Ngomong gak mau Anda berpikir gak mau Maka Anda menutup Kesempatan Untuk You can break your limit Ada begitu banyak Orang Kristen Berkata gak bisa Gak mungkin Dan sebenarnya mereka Yang paling mematikan Adalah ketika mereka Berkata gak mau Mereka gila Artinya mereka Membuang kesempatan Untuk break the limit Saya berdoa dari tempat ini Ayo Mulai hari ini Jangan pernah ngomong Bahwa kamu tidak bisa You cannot do Tapi bersama Tuhan You can do it Anda jangan ngomong Gak mungkin Karena Anda meremehkan Tuhan Karena bagi Tuhan Sebenarnya gak ada yang Gak mungkin Semuanya Possible Sudara With God Lalu Kalau Anda ngomong Gak mau Artinya Anda Bukan give up Dan Anda melepaskan Sebuah kesempatan Yang Tuhan berikan For break the limit Sudara Jadi itu sebabnya I just want to encourage you Tiga kata ini Buang dari pikiran Anda Buang dari perkataan Anda Mulai hari ini Jangan pernah ngomong Gak mungkin Jangan pernah ngomong Gak bisa Belagi gak mau Karena itu menghalangi Anda Untuk break your limit Sudara Yang terakhir Lalu saya tutup Sudara Ini yang harus Anda lakukan Moving From zona nyaman Kepada zona iman Sudara Ini yang mesti Anda lakukan Kalau Anda mau break the limit Dalam kehidupan Anda Anda harus keluar dari kenyamanan Zona nyaman Anda Dan Anda masuk zona iman Bersama iman Anda Saya percaya You can do it And you can break your limit Mari kita berdoa sama-sama Bapak Sorgawi Terima kasih untuk pagi hari ini For devotion from nation Aku berdoa Renungan singkat ini Bisa memberikan kekuatan Membangun setiap umat Tuhan Dimanapun mereka berada Aku berdoa For your people In Asia In Australia And USA I bless them With abandoning And overflowing Lord I speak life I speak healing Breakthrough And restoration To all your people Dan biarlah hari ini Kami menerima Pewahyuan ini And kami bersama-sama Dengan kau Rokutis Karena kami percaya Ada dua reason yang kuat Bahwa karakter ilahi Rok ilahi Wibawa ilahi Ada bersama-sama kami Dan kau memberi kami kuasa Dan itu sebabnya Bersama dengan kau Kami percaya Kau ciptakan kami Menjadi ciptaan yang sempurna Memakotai Dengan kemuliaan Kehormatan Dan diberi kuasa That is the reason Dan kami percaya We can break Our limit of God With you together Terima kasih Bapak Biarlah hari ini Kami semua Sama-sama membuang Semua pikiran Yang tidak bisa Tidak mungkin Apalagi tidak mau Tuhan Biar kami keluar Dari zona nyaman Dan kami masuk Kepada zona iman Bersama kau And we can see Kami akan melihat Tuhan Bahwa kemuliaan Tuhan Akan kami alami Dalam kehidupan kami Kami berdoa Sekali lagi Tuhan Di dalam nama Yesus We break our limit Semua Batasan pikiran Batasan apapun Semua kami Tembus semuanya Bersama-sama dengan kau Kami percaya Engkau sudah meng-create Semua masa depan Yang indah Kami percaya It doesn't matter Berapa lama Pandemi ini terjadi Itu gak menjadi halangan Buat kami But we can break the limit Kami akan cari Tuhan Sungguh-sungguh Kami akan melayani kau Sungguh-sungguh Terima kasih Tuhan And bless your people In the name of Jesus Amen Amen God bless you Sekali lagi saudara Remember Jangan lupa keluar dari zona iman Dan masuk ke Keluar dari zona nyaman Maksud saya Masuk ke zona iman Jangan pernah ngomong Gak bisa Gak mungkin Apalagi gak mau God bless you And see you in the next devotion God bless you Sub indo by broth3rmax